Photoshop ya, kita sudah terbuka, jadi kita buka dulu Photoshopnya, kemudian setiap biasa kita buka create new, jadi untuk membuat carousel ini kita bisa menentukan dulu size canvas, jadi kita temankan dulu ke rusel. Instagram itu sebenarnya kita lebih enak membuat yaitu format vertikal, jadi portrait, jadi portrait itu kan size-nya 1080 x 1350, 72 pixel, kalau mau kita lebih bagus 300 gitu ya, tapi lebih enak 72 aja, nah kita disini tinggal dikalikan 10 ya, karena kita mau bikin 10 slice, lebih gampang ya, kalau mau bisa cuman dapat 3,5, tinggal diganti disini 5080 gitu ya, yang penting dia akan panjang, tapi sehingga 1080, kita tambah 0,1 lagi, create, nah ini panjang begini, ya, iya, jadi emang dia panjang, jadi untuk membagi jadi 10, ya langsung otomatis kita klik ini, select tool, slice ya, slice tool ini, ini tadi kalau disini ya, disini tab, nanti kita klik slice tool saya, oke, kemudian kita klik kemudian kita klik kemudian divide slide, nah ini dia, sudah ada 10 slide, nah ini kalau mau bagi 5, ini, ini cuma jadi tidak presisi ya, setelahnya, kita bagi 10, supaya sesuai dengan ukuran size yang tadi di awal, 1350 x 150, oke, nah, udah jadi, slice tool-nya ini, mudah sekali, nah, untuk bentukan margin-nya, ya, nah, itu biasa kita bikin dulu, bahasa, canvas baru, ini 1080 x 1080, 72, kita bikin baru, nah, jadi kita warnain dulu, kemudian, kemudian, kita drag ke situ, wah, kita paskan di tengah ya, ini, ya di tengahnya, ini, baru kita tarik keluar, kemudian, nah, ini, ini adalah area yang akan menjadi, eh, apa, isi dari, saya, kamu saat tertik di tengah, aku pikir ini, tinggal lihat ada, video, layaknya, ini, eh, ini, stop, kopi, nah, ini, ini, Tidak Setelah kita dapat ya ya deh kita bisa close Untuk memastikan ya Ini sisi wajibnya Sudah selesai, nanti tinggal teman-teman bisa isi Kita buka asal dulu Kita buka dulu Kita bisa potong-potong Lihat-lihat Nanti dia bisa langsung ke ekspor Nah Misalnya begini Lihat-lihat Burung Burung di pantai Burung di pantai Bisa kalian Teman-teman Lakukan Text disini Di kolom Teks Bisa juga nanti teman-teman di bawah disini Ya Kita bisa lakukan Text disini 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 Jika sudah Selesai Kita bisa export Atau misalnya Lihat-lihat 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 selesai kita cek document tadi kita cek kita lihat nah ini dia keluar oke presisi ini dia ya presisi dari karusel kita tadi oke selamat mencoba teman-teman ya selamat menikmati silahkan